Halo guys kembali lagi di channel Koko Ganteng di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara melepas kolahar di dinding CVT motor metek Honda dengan menggunakan baut dan kolahar bekas Oke disini saya sudah punya baut yang sudah saya gerenda di bagian ujungnya fungsi dari baut ini kita gerenda itu supaya bisa masuk ke dalam lubang kolahnya ini guys Oke disini kita akan masukkan bautnya gunakan konggi teh pukul pelahan aja sampai bautnya itu masuk Oke jadi bautnya itu kita gerenda itu jangan sampai masuknya itu lost guys jadi agak masuknya itu agak seret Oke kita masukkan dulu bautnya Oke udah masuk tuh guys Selanjutnya kita masukkan kolahar yang agak besar guys Oke lalu masukkan kolahar yang lebih kecil di bagian atasnya Jadi kita disini menggunakan beberapa kolahar Oke selanjutnya kita pasang ring Jadi ringnya itu untuk menahan aja guys karena lubang kolaharnya itu agak besar jadi kita harus gunakan ring untuk menahannya disini kita pasang dua mur ya guys di bagian bawah dan murnya yang satu itu di bagian atas guys Oke langsung aja kita mulai kita kencangan dulu yang bagian atasnya kita gunakan kunci T untuk menahan di bagian atas dan kunci ring pas 10 itu untuk memutar jadi pada saat kita memutar bautnya ini guys kita putar murnya ini itu secara otomatis terus kolahar yang ada di bawah itu akan naik ke atas guys Oke kita lakukan terus kita putar sampai kolaharnya ini terbuka guys oke disini udah keluar bos kuningannya guys tapi kita keluarkan dulu bos kuningannya jika teman-teman hanya ingin mengganti bos kuningannya cukup lakukan cara seperti ini aja tapi disini kita juga akan membuka olaharnya guys jadi kita akan mulai dari awal lagi seperti tadi oke kita masukkan bautnya kita masukkan itu agak miring guys jadi posisi bautnya itu agak menahan di bagian dalamnya selesai oke selanjutnya kita gunakan baut untuk menahannya terserah gunakan baut apa aja pada intinya baut ini untuk menahan aja guys supaya baut yang kita pasang itu tidak keluar lanjut kita pasang seperti yang tadi gunakan beberapa kolahar oke kita masukkan kolaharnya lalu kita pasang dengan ringnya guys kita masukkan murnya sama seperti yang cara yang awal tadi oke lanjut kita pasang yang bagian atas oke kita kencangkan lagi yang bagian atas lalu kita mulai lagi proses seperti yang tadi oke kunci T10 menahan di bagian atas dan kunci ring pas 10 itu untuk memutar murnya guys oke lakukan caranya seperti yang tadi kita putar terus murnya guys oke disini belum terbuka juga kita kendorkan dulu murnya ini sepertinya ganjalan di kolaharnya ini masih kurang satu lagi guys tapi disini kita nggak perlu gunakan kolahar lagi kita kendorkan dulu guys murnya guys oke terlihat disitu kolaharnya udah hampir keluar guys ini kurang sedikit lagi kita kendorkan aja dulu murnya oke setelah selesai kita kendorkan kita ganjalan aja gunakan sendok ban guys di bagian atasnya ini oke oke kita putar aja murnya terus putar guys sampai kolaharnya keluar oke kolaharnya udah lepas guys jadi kita bisa gunakan alat seadanya aja untuk membuka kolahar blok CVT ini guys oke semoga cara ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan subscribe channel ini terima kasih